Kalau copywriting itu sebenarnya secara umum ya itu adalah profesi di mana kita itu perlu menciptakan suatu tulisan dan tulisannya itu bisa menggugah orang yang membaca atau orang yang melihat itu tertarik nih misalkan dari orang yang awalnya cuma lihat sekilas atau apa ini nah itu harus membuat mereka sampai tertarik untuk lihat nah yang tertarik untuk lihat itu harus kita melalui tulisan kita harus bisa membuat orang itu membaca sampai akhir aku kau dan dia sama-sama disini menyambut pagi ketika surya masih menuntaskan istirahat berebut dan berdesakan berkelana menaklukkan dunia mengasah otak dan keberanian demi menyendok nasi buat teman-teman yang lagi berusaha untuk mengembangkan bakat dan talentanya yang paling penting teman-teman harus menemukan dulu apa yang paling disukai sama teman-teman yang teman-teman berharap kedepannya bisa terus melakukan hal itu dan mulai sekarang latih tekuni latih tekuni kalau misalnya ada kesalahan berusaha lebih baik lagi seperti itu jangan pernah bosan untuk berlatih itu Halo semuanya selamat pagi selamat datang dalam Spotlight Talkshow seri yang ketujuh bersama bersama dengan saya Roky Pandual dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa Spotlight Talkshow adalah salah satu wadah inspirasi untuk seluruh keluarga besar SMA Kristen Petra 1 jadi kita akan mengambil beberapa topik yang harapannya bisa menginspirasi kamu semua yang lagi nonton jadi kita mengundang juga alumni-alumni sekolah ini alumni-alumni dari Petra untuk membahas beberapa topik yang menarik dengan harapan bisa memberikan kamu inspirasi untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas lagi lebih bermakna lagi untuk menghadapi setiap perubahan yang ada saat ini jadi hari ini kita akan mengusung tema Inspirational Entrepreneurship Days jadi kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan entrepreneur karena saat ini sangat penting kalau kita bicara tentang entrepreneur seolah segala sesuatunya ada hubungannya dengan entrepreneur jadi kita akan mencoba untuk membahas tentang entrepreneurship tetapi kita akan mengkerucutkannya lagi dalam judul Being Creative in Writing jadi kita akan mencoba untuk mengulik-ulik bagaimana menulis itu menjadi salah satu bidang usaha atau menulis itu menjadi salah satu karir yang mungkin menjanjikan bagi kamu bagi saya juga di masa depan nanti jadi itu yang akan coba kita bahas di spotlight seri yang ke-7 ini tapi sebelumnya teman-teman saya tahu ini masih pagi sekali kamu mungkin masih mengantuk dan sejenisnya kamu masih banyak yang off-camp tapi harapannya teman-teman bisa mendengarkan silahkan on-camp kemudian mendengarkan seri spotlight kali ini siapa tahu ini akan memberi kamu satu cerita yang baru, satu inspirasi yang baru karena kalau pagi-pagi kemudian kita lagi ngomong kemudian kamu off-camp dan mengabaikan kami kan gak enak juga ditinggalkan pagi-pagi itu gak enak jadi silahkan untuk on-camp kemudian menyaksikan spotlight kami, spotlight kita hari ini dengan baik dan hari ini saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh salah satu teman, salah satu kakak kelasmu juga yaitu Regina Bella Rosari S.I.com Selamat pagi Selamat pagi Ini adalah Regina Bella Rosari biasanya dipanggil Regina mungkin sapa dulu kali ya teman-teman di Zoom Selamat pagi teman-teman Halo, salam kenal nama aku Regina Regina ini adalah lulusan dari SMA Kristen Petra 1 tahun 2016 2016 ya tahun 2016 jadi Regina dan saya ini satu angkatan cuma kita beda sekolah karena saya tidak sekolah disini tapi kita satu angkatan kuliahnya juga satu angkatan lulusnya juga sama ternyata jadi tadi sempat kita bincang-bincang oh ternyata kita satu angkatan jadi semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan mereka satu inspirasi yang baik, satu cerita yang baik Oke, teman-teman saya kan memperkenalkan dulu siapakah Regina ini atau kalian bisa panggil Miss Regina atau Kak Regina, siapakah orang yang ada di samping saya ini dia adalah seorang yang aktif dalam dunia copywriting karena dia adalah seorang penulis, seorang content writer, kemudian dia juga adalah seorang editor dan saat ini menjadi seorang social media strategist di social world ya betul ya jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh Kak Regina sendiri kalau kamu mau panggil Kak atau kamu mau panggil Miss silahkan orang yang aktif di dunia copywriting, kemudian menjadi content writer juga dan saat ini sibuk sebagai seorang social media strategist sebelum kita bahas soal itu, mari kita pergi ke masa lalu kita pergi ke cerita-cerita masa lampu, kita mengenang masa lampu tapi sebelum itu, buat teman-teman yang nanti ingin bertanya kita akan menyediakan link melalui Mentimeter jadi teman-teman silahkan mengakses Mentimeter nya ataupun punya pascode nya disana, jadi silahkan untuk mengakses kemudian menyampaikan pertanyaannya apa saja yang berkaitan dengan dunia copywriting tentunya dan juga bagaimana mengembangkan copywriting itu menjadi sebuah media usaha gitu ya, jadi silahkan teman-teman host akan membagikan link Mentimeter maupun pascode dari Mentimeter nya sendiri oke, kembali lagi Niri, kita kembali ke masa-masa sekolah kalau bicara soal SMA Kristen Petra 1, apa yang terlintas? memori apa yang paling sering diingat? kalau di Petra 1, banyak banget kenangan manis ya pastinya gak ada pahit ya? iya, pahitnya ada ya pasti ya kita sebagai, dulu waktu saya juga sebagai siswa pasti ya merasakan aduh capek, tugasnya banyak, ulangannya banyak tapi di line itu banyak banget kenangan manis terutama sama teman-teman, sama gurunya gitu kalau bicara soal guru, siapa, kalau kita sebut SMA Kristen Petra 1, siapa guru yang pertama kali terlintas? Pak Taroma kenapa Pak Tar? karena waktu SMA dulu, saya sempat aktif untuk ikut berbagai lomba, mulai lomba jadi kalau misalkan tadi sama Pak Roki dibilang saya penulis dan lain-lain waktu SMA saya jauh dari itu waktu SMA saya lebih banyak menggeluti di lombanya akutansi kemudian olimpiade sains atau yang sekarang mungkin namanya kompetisi sains nasional itu di kebumian gitu jadi untuk dari segi menulisnya sendiri saya lebih banyak di majalah sekolah INRI gitu oh majalah sekolah iya, tapi kalau secara aktifnya lebih banyak di mana itu lebih banyak di lomba-lomba itu makanya sering ketemu sama Pak Taroma untuk izin belajar di perpustakaan izin keluar maksudnya untuk pelatihan di Litbang atau di universitas mana gitu jadi yang paling diingat Pak Taroma Pak Taroma pasti lagi nonton nih, ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Tar? iya, halo Pak Taroma ternyata Regina sendiri adalah alumni seniornya INRI berarti ya? iya, dulu di INRI INRI juga masih aktif saat ini mereka juga sering memproduksi banyak tulisan teman-teman INRI yang nanti mau bertanya-tanya silahkan ada kakakmu di sini yang siap menjawab semua pertanyaan-pertanyaan oke, itu kita bicara soal sekolah dulu ya ternyata ada cerita-cerita manis, bahkan ada Pak Taroma yang selalu diingat karyanya bahkan yang menarik tadi ternyata sekarang ini yang menjadi copywriter, penulis, segala macam malah dulu waktu SMA nggak terlalu membidangi itu dan aktif dalam lomba-lomba yang lain ya iya, lomba-lomba yang lain tapi kemudian kenapa sampai masuk ke dunia kuliah mengambil jurusan ilmu komunikasi iya, ilmu komunikasi jadi dulu ceritanya karena motivasi ikut lomba itu beda-beda yang pertama waktu ikut lomba akutansi karena waktu itu kelas 10 itu masih umum IPA-IPS-nya nah, banyak kakak kelas yang menakut-nakutin gitu akutansi itu susah emang kerjaannya kakak-kakak kelas itu menakut-nakutin? menakut-nakutin, betul bilang dasar kamu kakak kelas jangan ditakut-takutin ya di kelasnya ya waktu itu saya ditakut-takutin sama kakak kelas dibilang, ya kalau kamu nggak belajar dari sekarang susah banget akutansi itu ngitungnya banyak dan lain-lain akhirnya saya memutuskan untuk ikut ekskul akutansi diajari sama bucatur oh bucatur masih ada? bucatur saya dulu ikut diajarin sama bucatur itu kemudian sama bucatur secara tidak langsung dipaksa untuk ikut lomba gitu, akhirnya mau nggak mau saya waktu itu masih nol putul dikelompokkan sama kakak kelas kali ini kakak kelasnya baik menemani lomba gitu kakak kelas kali ini bersifat protagonis gitu, nah kakak kelas ini lah yang mengajari saya juga gitu jadi selain bucatur yang mengajari waktu ekskul ataupun di jam-jam lainnya kemudian ada kakak kelas yang menampingi sampai lomba gitu dan puji Tuhan waktu itu langsung menang jadi lomba pertama di SMA belajar begitu ya nggak sia-sia gitu akhirnya bisa dapat piala dapat medali terus dapat uang juga gitu pengalamannya pasti juga dapat waktu itu juga kompetisinya kan di tingkat di Universitas Kristen Petra di situ ketemu teman-teman baru juga tingkat nasional berarti ya tingkat nasional juga happy kan ketemu teman-teman baru ini dapat banyak hal gitu ya kemudian akhirnya dari situ mulai ketagihan di akutansi-akutansi gitu makanya sampai kelas 12 itu masih nomba akutansi jadi mulai di Universitas Kristen Petra di Media Mandala di Ubaya dicobai semua yang mana yang bisa saya ikuti saya ikuti waktu itu akutansi ya waktu itu lalu akhirnya memutuskan untuk balik setir ke ilmu komunikasi karena waktu itu kan memang sudah sebenarnya sudah suka nulis nih nulis di blog nulis di status Twitter ya waktu saya masih Twitter Twitternya masih booming banget karena waktu itu Instagram juga masih baru kan jadi mau status-status apa gitu di Twitter suka nulis kemudian juga dari sebenarnya dari SMP kalau kembali ke zaman dunia lagi sudah di majalah sekolah iya sudah menulis sudah majalah sekolah makanya waktu SMA itu juga tertarik untuk kembali lagi ke majalah sekolah nulis lagi gitu akhirnya lanjutlah di majalah sekolah kemudian itu juga menulis di Twitter itu status-status gitu terus selama di di Indri saya merasa banyak belajar nih tentang menulis-menulis dan merasa oh iya ternyata aku semakin suka gitu sama sama aku Tansi tadi suka kemudian saya juga sempat sebutin tadi KSN kebumian suka tapi sama yang menulis ini kayak punya tempat khusus lah di hati gitu iya akhirnya dari situ mulai belajar lagi kemudian juga disemangati sama kurbas Indonesia waktu itu Bu Susan Halo Bu Susan ya sama Bu Susan juga banyak dibimbing di Indri kemudian diberi masukan gitu akhirnya semakin lama semakin srek gitu lah oke kayaknya masuk ke kuliah yang menulis nah PR selanjutnya menentukan kuliah apa yang belajarnya menulis gitu karena waktu SMA gambaran saya tentang dunia kuliah itu gak gak ada yang namanya jurusan ilmu komunikasi karena yang populer biasanya kan arsitek, sipil, dokter gitu kan aneh ini jurusan ilmu komunikasi apa gitu nanti mau ngapain iya mau ngapain ilmu komunikasi kesannya kan komunikasi loh cuman ngomong aja kok belajar sampe 4 tahun gitu kan terus sejuan belajar ngomong iya betul terus kan kalau kita biasanya ada pameran pendidikan gitu ya kemudian ada universitas yang dateng akhirnya disana saya menemukan oh ada jurusan yang saya bisa nulis diajarin dengan bener gitu ya ternyata di ilmu komunikasi ini akhirnya oke masuk ke ilmu komunikasi jadi kalau kita lihat ke belakang recall ke belakang berarti salah satu yang menentukan juga adalah media sosial dulu ya iya media sosial kalau sekarang mungkin twitter kayak terlalu terkenal ya iya lebih instagram sekarang lebih ke instagram ya instagram masih sangat booming tapi kalau dulu instagram memang masih masih baru waktu itu jadi media sosial kemudian ternyata eskul sekolah juga sangat membantu ya jadi teman-teman yang sudah memilih indri satu pilihan yang tempat kalau kamu senang dalam menulis kamu senang dalam mengolah konten untuk menjadikan sebagai sebuah bahan baca oh satu lagi ini ada pentas seni ya di SMA ini itu juga ikut ambil bagian penting di keputusan saya akhirnya memutuskan masuk ke ilmu komunikasi karena waktu itu dapat kesempatan untuk menuliskan skrip di pentas seni itu jadi waktu itu pentas seninya konsepnya itu drama musikal dan sama ketosisnya saya diminta tolong untuk bantu bikin skrip nih ceritanya gimana dia ceritain konsepnya gimana terus akhirnya saya pikir wah peluang bagus ini cari pengalaman gitu kan jadi kalau buat teman-teman nih misalkan diajak sama teman-temannya itu jangan apa ya jangan takut jangan rasa apa sih untungnya gitu mungkin sekarang belum kelihatan untungnya tapi next tuh ada manfaatnya pasti dari situ saya mulai belajar menulis yang cerita panjang gitu ya karena selama ini kan lebih banyak status twitter atau yang tulisan singkat-singkat nah ini dipaksa untuk menulis yang begitu panjang drama sekitar satu jam waktu itu dari awal sampai akhir termasuk menentukan karakternya seperti apa alurnya seperti apa gitu dan akhirnya jadilah itu salah satu yang menginspirasi juga untuk menulis iya betul sekali kalau teman-teman ingat banyak beberapa alumni yang kita undang ke sini banyak yang bercerita juga kegiatan-kegiatan sekolah itu membantu mereka untuk mengembangkan pakat minat dan potensi mereka jadi kalau ada saat ini kesempatan untuk mengembangkan rakat dan minat teman-teman melalui kegiatan-kegiatan sekolah maupun ekskul-kskulnya sekolah silahkan dimanfaatkan dengan baik siapa tahu sama seperti kata kamu yang di samping sini bisa menentukan masa depannya ya sekarang malah iya betul menjadi salah satu penendu masa depannya iya betul sekali itu cerita tentang dunia di masa lalu kemudian sampai kepada memilih ilkom kalau bicara soal ilmu komunikasi tadi saya ngomong ilkom ilkom itu ilmu komunikasi jadi salah satu program studi yang memang membahas khusus tentang komunikasi kemudian dunia tulis menulis apa sebenarnya pentingnya kuliah ilmu komunikasi di zaman sekarang? kalau bicara zaman sekarang itu manfaatnya besar banget apalagi kalau misalkan teman-teman ini banyak nemu artikel atau konten-konten di media sosial yang bilang pekerjaan yang menjanjikan di tahun 2025 atau sekian gitu ya 25 mencengangkan itu banyak yang menyebutkan biasanya itu muncul IT karena kita tahu semua sekarang serba digital tapi juga ada yang nomor 2 itu adalah digital marketing ilmu komunikasi marketing communication itu semua bagian dari ilmu komunikasi teman-teman jadi kalau misalkan kita lihat sekarang semua serba digital selain tim IT yang ngurusin soal teknisnya yang di depan layar nih yang bikin kata-kata yang bikin namanya visual itu semua dari ilmu komunikasi kita belajar banyak lah di ilmu komunikasi jadi nggak nggak cuman belajar ngomong ya 4 tahun ya jadi 4 tahun nggak cuman belajar ngomong ya betul jadi ngomong itu tetap diajarin bagaimana kita bisa public speaking terus kemudian perilaku kita karena kita kan komunikasi nggak hanya lewat perkataan tapi lewat gerak tubuh itu juga kemudian kita diajarin juga soal bagaimana kita menulis karena komunikasi juga bisa lewat tulisan kemudian kalau teman-teman yang lebih minat ke area visual lah misalkan broadcast TV atau yang content creating itu diajarin juga untuk pengambilan gambar itu bagaimana itu setiap angle itu bisa menciptakan makna tertentu gitu jadi sebenarnya kalau ilmu komunikasi itu wah sekarang lumayan ini ya sangat penting dan menjadi pekerjaan yang lumayan dijanjikan gitu wah itu dia ilmu komunikasi teman-teman nah siapa tahu ini menjadi salah satu pilihan yang tepat buat kamu saat ini ilmu komunikasi juga salah satu yang sangat menjanjikan di masa-masa sekarang selain teknologi ya iya selain teknologi oke kita coba untuk berpindah nih bicara soal yang tadi di awal kamu adalah seorang copywriting apa sebenarnya dunia copywriting itu sih? kalau copywriting itu sebenarnya secara umum ya itu adalah profesi dimana kita itu perlu menciptakan suatu tulisan dan tulisannya itu bisa menggugah orang yang membaca atau orang yang melihat itu tertarik nih misalkan dari orang yang awalnya cuma lihat sekilas aduh apa ini nah itu harus membuat mereka sampai tertarik untuk lihat nah yang tertarik untuk lihat itu harus kita melalui tulisan kita harus bisa membuat orang itu membaca sampai akhir dan harapannya misalkan kita menuliskan untuk suatu organisasi atau suatu merk tertentu perusahaan tertentu orang itu jadi tertarik gitu sama yang kita jual dalam nanda kutip lewat tulisan begitu kalau bicara soal pentingnya sendiri copywriting penting banget ya sekarang karena sekarang kita banyak lihat di media sosial banyak lewat website mungkin juga temen-temen sekarang koaktif line lihat di line today dan lain-lain itu semua kan lewat tulisan video ada tapi dalam video tetap ada kata-kata tetap ada tulisan itu adalah pekerjaan dari si content writing ini itu untuk menyampaikan pesan supaya orang itu menangkap apa sih yang kita mau nyampein apa sih yang kita mau jual gitu jadi sebuah konten itu dihasilkan tidak hanya bicara soal visualnya saja tetapi bicara soal isi dari konten itu dirancang oleh seorang content writer begitu yes content writer jadi berarti salah satu content writer adalah salah satu yang sangat menentukan hasil dari hasil dari produk dari konten itu sendiri ya akan seperti apa betul sekali itu content writing dan juga content writer ya kalau bicara soal pentingnya sendiri di masa sekarang kalau social media strategis kamu adalah seorang social media strategis apa sebenarnya social media strategis itu kalau social media strategis itu sendiri adalah orang yang bergerak untuk menciptakan konten di media sosial nah bedanya apa nih Kak kalau misalkan yang tadi kita itu hanya sebagian kecil gitu jadi si content writer itu punya di dalamnya ada copywriting jadi yang konten ini hanya membuat konten secara umum copy itu bagaimana kita bisa membuat tulisannya menjual nah di luarnya mereka berdua ini ada satu scoop lebih besar lagi itu ada namanya social media strategis dimana kita itu diminta untuk membuatkan konten di media sosial kemudian kita cari tahu nih kira-kira trend sekarang itu apa kemudian kalau teman-teman tahu giveaway mungkin yang rajin ikut giveaway ya follow like comment nah itu sebenarnya kita juga yang memikirkan bukan sekedar giveaway biasa tapi juga harus memikirkan giveaway apa yang bisa bermanfaat juga nih buat brand atau buat perusahaan sama buat followersnya gitu jadi nggak sekedar bikin-bikin aja asal-asalan gitu terus kemudian kalau teman-teman tahu ada influencer-influencer yang berkolaborasi itu juga tugas dari social media strategis untuk menentukan kira-kira kalau misalkan aku punya brand cafe nih cafe ku ini enaknya berkolaborasi sama siapa ya orang yang bisa mencerminkan cafe ku ini harapannya supaya orang ini tuh bisa membantu orang tuh datang juga ke cafe, kafenya makin laris gitu itu menentukan juga dan bagaimana konsepnya tuh itu juga dari social media strategis karena kita nggak mungkin teman-teman cuman oke aku cafe ya aku mau undang kamu nih sebagai influencer ku gitu terus nggak ada apa-apa influencernya cuman datang foto-foto selesai itu nggak berhenti sampai situ aja karena kita harus membuat sebuah konsep supaya nggak kelihatan bahwa ini nge-endorse gitu karena kalau misalkan kita tahu itu endorse pasti kan bilang wah itu pasti bilang enak soalnya dia dibayar wah endorse gitu kan itu tugas dari kita, orang strategik itu untuk memikirkan konsep sehalus mungkin, semulus mungkin supaya teman-teman tuh tertarik dengan sendirinya gitu bukan apa ya, tertarik karena reviewnya si influencer ini memang tapi bukan karena cuman ah pasti dibayar gitu iya kemudian kalau teman-teman main instagram kan ya sekarang ini teman-teman menemukan ada konten-konten yang tulisannya sponsored atau ads gitu nah itu juga tugas dari social media strategis nih jadi kalau secara umum kita bisa bilang sebenarnya social media strategis ini juga membuat konten iya kemudian berpikir strategik untuk mengembangkan brand ini jadi nggak sekedar cuman bikin konten di sosmed selesai upload selesai tapi kita harus memikirkan bahwa melalui kontennya kita ini brand atau perusahaan yang kita pegang itu juga harus bisa berkembang begitu, jadi social media strategis berarti sangat menentukan sekali ya dia menaungi segala bentuk konten kemudian dia mengelola dan akhirnya memproduksi itu sampai satu konten itu betul-betul jadi dan dinikmati oleh orang banyak tadi saya sempat penasaran dengan apa bedanya yang dilakukan oleh seorang social media strategis sendiri yang berbeda dengan si endorse itu sendiri karena itu banyak oh oke ini bagus loh, ini enak saya sudah coba banyak ingking gitu ya atau mungkin ada teman-teman yang endorse gitu sudah ada yang influencer gitu nah, kalau bedanya sendiri kalau social media strategis itu orang yang di belakang layar yang menciptakan konsep kemudian yang apa ya istilahnya mengajari nih influencer eh influencer, ini ya cafe ku itu keunggulannya tuh ini, ini, ini aku mau kamu ini ngomongin tentang cafe ku misalkan dekorasinya lagi tema natal nih jadi kamu kalau mau ajak anak di sini cocok gitu nah itu tugasnya social media strategis menciptakan konsep di belakangnya dikasih konsepnya ke si influencer iya, betul dan tugas dari influencer itu sendiri mengelola dari informasi yang dia terima untuk menyampaikan ke followersnya begitu, dan sebenarnya nih, kalau kita mau lihat lebih dalam juga influencer sendiri bukan pekerjaan yang cuman endorse terus selesai gitu karena di belakangnya punya tanggung jawab untuk lewat kata-kata kembali lagi nih ke komunikasi lewat kata-kata lewat foto yang ditunjukin orang itu jadi tertarik untuk beli brand yang dipromosiin nih gitu beli barang yang dipromosiin gitu jadi bedanya satu di depan layar satu di belakang layar tapi dua-duanya sama-sama punya tanggung jawab besar di komunikasinya gitu untuk menghasilkan sebuah konten yang berkualitas iya betul sekali karena harus diakui sekarang ini banyak konten yang kita bisa sebut tidak berkualitas karena yang penting viral lah mas iya betul tapi melalui social media strategis kemudian melalui tanggung jawab seorang content writer itu bisa menghasilkan sebuah konten yang bermanfaat konten yang memang mengedukasi konten yang bisa dinikmati oleh orang banyak tanpa embel-embel viral atau tanpa embel-embel yang ini ya yang kurang baik ya oke itu bicara soal dunia copywriting kemudian pekerjaan kamu sekarang jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan melalui Mentimeter teman-teman host akan menyirim sekali lagi pascode maupun ID nya jadi teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan apa saja berkaitan dengan dunia copywriting dan juga entertainer untuk kita bahas setelah ini lanjut ke apa yang kamu lakukan kalau tadi sempat kita sebutkan kamu juga adalah orang yang aktif menulis apa saja nih hasil dari tulisan-tulisan itu hasil dari tulisan waktu awal-awal kalau menulis banget kita kembali ke zaman yang dulu lewat tulisan di majalah sekolah ya waktu SMA sudah dari SMP SMA itu jaman-jamannya majalah sekolah kemudian dulu koran Jawa POS kalau teman-teman pernah tahu ya koran Jawa POS itu ada satu rubrik yang namanya travel gitu nah saya ikut menulis disana motivasinya cuma satu biar keren aja bisa tampil di Jawa POS ada fotonya gitu ya lagi liburan kemudian cerita liburanku dibaca banyak orang itu udah senengnya luar biasa padahal waktu itu cuma dikasih hadiahnya itu sandal sandal merchandise-nya Jawa POS ini cuma Jawa POS ada sandal gitu sama payung sudah itu tapi itu dua kali nulis dan yang pertama kali nulis aja udah dapet sandal ya dan itu tetep semangat dapet sandal lagi gitu itu waktu masih sekolah gitu teman-teman kemudian mulai masuk ke masa-masa kuliah kembali lagi masuk ke majalah kampus tetep gitu ya mulai di majalah kampus kemudian memanfaatkan medsos itu saya waktu itu sudah mulai main di Instagram mulai sering dibikin cerita atau puisi lewat Instagram iya lewat blog iya gitu kemudian kalau misalkan ada kompetisi menulis atau bercerita atau menghasilkan karya tulis tertentu juga ikut terus lain itu juga mulai menulis buku mungkin kalau teman-teman kelihatan sekarang kita sudah punya jadi waktu kuliah itu menghasilkan yang empat ini jadi ada kumpulan cerpen gitu waktu itu di kampus ada kompetisi yang dari yang mengajari itu adalah di Lestari kalau teman-teman tahu penulis yang terkenal juga di Indonesia dan lewat workshopnya itu kita di challenge untuk menulis menghasilkan sebuah cerpen gitu ini adalah saya ikut waktu itu disini kemudian yang tiga lainnya ini sebenarnya mirip ya kurang lebih karena ikut kompetisi puisi ini di Instagram gitu jadi di Instagram menemukan kompetisi puisi hadiahnya itu kalau menang dapat uang iya dapat merchandise iya kemudian yang paling penting menurut saya itu mendapatkan hasil cetaknya ini mendapatkan hasil bukunya ini karena buku ini yang bisa jadi bukti kalau misalkan kita pernah berprestasi gitu kita pernah kebanggaan kebanggaan juga karena kalau misalkan hadiah uang benar kita bisa nikmati pada saat itu tapi orang gak percaya mana buktinya gitu nah kalau misalkan sekarang tanya mana buktinya ini ya punya punya yang pernah nulis ini di buku-buku ini masih aktif dijual berarti ya? iya masih aktif dijual teman-teman penasaran bicara soal puisi boleh gak sih satu bait lah satu bait boleh gak boleh harus baca gitu nunggu cari yang gampang ya kita akan mencoba mendengarkan gimana buktinya satu bait saja ya jadi judulnya sementara di sini ini harus ada musik back sound ini ya oke aku kau dan dia sama-sama di sini menyambut pagi ketika surya masih menuntaskan istirahat berebut dan berdesakan berkelana menaklukkan dunia mengasah otak dan keberanian demi menyendok nasi gitu jadi waktu itu tentang gimana kesibukannya kita itu membuat kita itu lupa jadi kita tiap hari cuma dipacu ayo next apa bangun pagi setelah bangun pagi mungkin teman-teman bersekolah berangkat sekolah setelah sekolah ngapain les setelah les ngapain belajar lagi gitu jadi lewat temanya itu kita terlalu sibuk dengan dunia kita berputar-berputar terus tanpa menyadari sering kita tuh ada hal-hal penting yang bermakna seperti itu kalau puisi satu media untuk mengekspresikan diri mengekspresikan diri inspirasi ya iya betul menurut saya emosi yang paling tinggi ketika kita lagi sedih ketika kita lagi marah itu luar biasa bisa nulis dan daripada teman-teman menuliskan di status di instagram lah atau dimanapun terus di close friend gitu ya itu menurut saya lebih baik tuangkanlah dalam bentuk tulisan karena kita gak ada yang tahu bahwa tulisan kita itu bisa bermanfaat lah buat kita ke depannya misalkan minimal sebagai portfolio kita sebagai bukti kita pernah berkarya itu menghasilkan satu karya iya betul puisi-puisi ini dihasilkan dua ya dua puisi waktu patah hati sekarang lagi patah hati dan kamu mencoba menulis daripada kamu bibahin kan orangnya betul sekali cobalah untuk menulis daripada kode-kode aja gitu ya daripada bikin kesal lebih baik tuangkan dalam bentuk tulisan sekarang kan betulnya sindir-sindiran dari story iya kita upgrade level sindirnya dengan menulis puisi gitu temen-temen upgrade dari level sindir ke tulis puisi oh iya itu puisi kalau yang terakhir nih ada satu lagi satu lagi terakhir ini adalah buku yang dihasilkan waktu tahun lalu waktu Corona lagi parah-parahnya gitu terus kemudian ada kompetisi lagi saya coba untuk ikut disini menceritakan bagaimana kita sehari-hari itu bertahan hidup di tengah Corona seperti itu jadi saya menceritakan keseharian saya waktu itu saya sedang menempuh skripsi jadi bagaimana strugglingnya anaknya lagi menulis skripsi kemudian kena Covid mungkin Pak Rogi merasakan ya kemudian kita juga dihantui perasaan ketakutan apakah aku bisa dapat pekerjaan atau enggak di tengah kekacauan seperti ini gitu itu saya tulis juga di salah satu cerita di buku ini begitu recommended recommended jadi disini memang bukan saya aja yang menulis jadi ada teman-teman lain tapi kalau dibaca juga teman-teman lain tuh menginspirasi karena menceritakan bagaimana pengalaman setiap mereka untuk bertahan survive di tengah Covid yang waktu itu juga masih mungkin sekitar Mei ini April atau Mei tahun lalu itu kan di rumah aja di rumah aja ini yang terproduktif bagi tak kondisi iya gitu siapa tau teman-teman penasaran dengan isi bukunya bisa nanti ketekau buku siapa tau ketekau buku iya saya promosiin nanti ada yang bagian terima kasih ya dibicarain dibicarain belakang ya oke soal karya tulis yang dihasilkan karena saya penasaran kalau semisal saya tertarik dengan dunia komunikasi dunia menulis tapi saya tidak kuliah di ilmu komunikasi itu sendiri gimana nih caranya supaya saya bisa tetap menghasilkan sebuah tulisan tanpa saya harus kuliah di ilmu komunikasi oke kalau sekarang sih juga banyak sudah workshop-workshop menulis ya yang teman-teman bisa temuin juga ada yang mulai gratis sampai berbayar berbayarnya mulai puluhan ratusan sampai jutaan rupiah gitu juga ada jadi kita tinggal pilih sesuai dengan yang ya dengan budget yang kita perlukan ya terutama buat apa nanti ikut yang terlalu tinggi padahal kita gak butuh setinggi itu sebenernya kemudian teman-teman kalau rajin di instagram itu tinggal cari juga penulis gitu di hashtag kita juga bisa nemu banyak banget orang-orang yang membagikan tips menulis secara gratis baik itu untuk teman-teman yang tertarik untuk menulis di bidang karya sastra seperti puisi cerita gitu atau juga sekarang di konten instagram gitu itu juga banyak banget yang ngajarin dan satu lagi yang paling penting kalau teman-teman sudah tertarik harus benar-benar manakuni gitu jadi percuma kalau dapat ilmunya banyak dapat iya betul gak diaplikasikan sama sekali malah sibuk sendiri dengan hal-hal yang lain misalkan gitu itu ilmu yang diterima juga gak bakalan bisa bermanfaat gitu buat kita oke oke itu jadi ternyata tidak harus kuliah di ilmu komunikasinya sendiri iya sekarang juga sudah banyak apa ya media-media yang bisa memberikan kita fasilitas untuk belajar menulis belajar public speaking belajar segala yang satunya juga sudah banyak ilmu komunikasi memang membantu tetapi banyak juga ada peluang-peluang juga yang bisa kita matakan itu teman-teman jadi siapa tahu kamu punya bidang minat di sana tapi kamu juga ingin kuliah di lain tapi ingin juga menulis siapa tahu itu bisa menjadi satu pilihan buat kamu oke baik kita coba untuk bicara tentang menulis sendiri kalau tadi kita bicara tentang karir kamu dalam menulis menghasilkan buku-buku ini semua bagaimana sebenarnya cara untuk menumbuhkan minat menulis itu sendiri kadang nih menulis isai saja kayak aduh isai satu atau dua paragraf aja malah akhirnya jadinya pelagiat ke internet pelagiat ke Wikipedia dan jenisnya iya kan itu banyak ya gimana nih cara untuk menumbuhkan minat untuk menulis ini satu-satunya cara yang saya lakukan hanya latihan, latihan, dan latihan gitu kadang juga kalau misalkan ditanya pernah gak kak bosen nulis? pernah pastinya pernah bosen nulis tapi disitu juga challenge diri harus tetap menulis karena kalau menulis itu kita udah lama gak nulis itu hasil tulisannya kaku banget jadi kelihatan dipaksakan itu gak mengalir kalau misalkan sudah rajin nulis dan gak bisa nulis maka hasil tulisannya mengalir nah kalau cara saya adalah dengan melatih itu minimal dengan menulis jurnal harian jadi hari ini aku ngapain aja aku merasa bersyukur karena hal apa hal apa yang membuat aku sedih dan menurutku kesalahan apa yang aku lakukan hari ini dan besok aku harus lakukan yang lebih baik lagi itu ditulis karena disitu kita seolah sedang berbicara pada diri kita sendiri diari gitu ya daripada menuliskannya atau melampiaskan emosi rasa capek rasa marah ini kepada hal lain yang justru gak baik lebih baik dituangkan itu di dalam diari dalam jurnal gitu dan medianya juga sekarang ada banyak gitu kan jadi handphone pun kita kalau males tulis tangan di handphone mau ketik juga bisa seakan teman-teman yang sekarang lebih suka menulis juga banyak gitu buku-buku jurnal yang memang mereka sudah ada template-nya gitu hari ini harus menulisin apa hari ini tulis apa besok apa iya seperti itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu dan satu lagi teman-teman harus rajin untuk membaca itu penting banget membaca karena kalau dengan membaca kita bakal tahu nih kira-kira cara menulis itu seperti apa katakan teman-teman ingin menulis sebuah cerita atau sebuah puisi nah bagaimana teman-teman tuh tahu sebuah cerita atau puisi yang baik kalau gak pernah belajar lewat belajar dari orang lain sarana belajarnya bukan lewat guru di kelas nih kali ini tapi lewat buku-buku lewat tulisan-tulisan itu seperti itu jadi latihan dan banyak 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 karena ada sering ada orang yang bilang kalau kamu mau hebat berbicara sering-seringlah mendengar orang berbicara ya betul kalau mau hebat menulis sering-seringlah membaca jadi akhirnya itu latihan sendiri buat kita kalau mau berbicara dengar orang bicara oh cara dia berbicara seperti ini kalau kita membaca oh cara dia menulis gayanya seperti ini akhirnya ada nih inspirasi yang bisa dipakai terus misalkan teman-teman ada yang interes nih pingin tulisannya sampai diterbitkan dan lain-lain itu latihannya adalah dengan setelah menulis kirim aja ke penerbit lah misalkan minimal lewat kompetisi seperti yang saya lakukan gitu lewat kompetisi atau lewat di instagram dan lain-lain dari situ kita bisa mengevaluasi lagi misalkan nih aku menulis di instagram aku akan lihat nih di insightnya kira-kira berapa banyak orang yang like ya yang save yang share gitu karena lewat itu aku jadi tahu oh ternyata orang-orang tuh suka membaca tulisanku yang tipikal seperti ini gitu misalkan kita kembali lagi ke media yang buku kita jadi tahu tulisan seperti apa yang diterima sama penerbit yang dianggap menang sama juri seperti itu jadi kalau misalkan teman-teman sudah pernah mencoba menerbitkan karya gitu ke penerbit yang buku gitu dan gak ada balasan saya berbulan-bulan itu jangan menyerah karena itu adalah latihannya kita terus menerus gitu kalau katanya dia masih jangan menyerah iya gitu iya betul sekali sih mencoba untuk men challenge diri untuk coba kalau saya sudah menulis bagaimana kalau saya berikan ke orang untuk baca iya itu juga bisa diberikan orang lain mencoba untuk men challenge diri oke bicara soal menulis sendiri bagaimana cara kita untuk menghasilkan sebuah tulisan yang kreatif kemudian bagaimana cara kita untuk menghasilkan tulisan yang memang menarik yang berdasarkan fakta yang kamu lakukan sendiri setiap kamu mau menulis bagaimana biasanya sih akan mencari tahu ini tujuan dari penulisanku sendiri itu untuk apa apakah untuk mengedukasi atau menginformasikan sesuatu atau mau menghibur nah ini harus ditentukan dulu nih setelah ya harus tahu goalnya dulu gitu setelah tahu tujuan yang ingin dicapai itu apa kemudian menyiapkan diri cari mood yang pas gitu ya misalkan kalau aku sih biasanya suka di kamar sendirian ngetik gitu bikin mulai ketik-ketik nah biasanya mulai dari situ kalau memang kita sudah ada niatan untuk menulis kita akan mengalir gitu nulis apapun nah mulai di tahap itu temen-temen kalau misalkan pop up sesuatu dalam otak itu tulis aja apapun gak usah dipikirin wah kata-katanya jelek wah ini kurang bagus tulis aja apa yang ada di temen-temen bikinan temen gitu nanti setelah puas istilahnya setelah mengeluarkan isi kepala ini semua di dalam tulisan temen-temen rehat dulu sebentar jadi kayak tarik nafas mungkin mau makan-makan cemilan dulu gitu kemudian kembali di menulisnya itu lagi kemudian mulai baca nah karena temen-temen biasanya kok sudah lebih rileks atau sudah meninggalkan tulisan ini sejenak membaca lagi oh ternyata ini kurang bagus ya gitu jadi akan menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki ya self evaluationnya kita perlu yang diperbaiki yang mana lagi gitu dan selain itu misalkan temen-temen arahnya lebih kayak menulis yang artikel atau fakta-faktanya serius pastinya sebelum memulai tadi setelah menentukan tujuan harus riset dulu data-data yang mendukung misalkan mau menceritakan sejarah Sroboyo gitu ya temen-temen harus cari dulu nih dari berbagai sumber Sroboyo itu kapan Surabaya kapan didirikan kenapa sebutannya Sroboyo apakah dulu ada nama-nama yang sudah pernah dipakai sebelum jadi Sroboyo risetnya paling gampang itu pakai 5W1H pasti di bahasa Indonesia sudah belajar ya temen-temen 5W1H itu dan temen-temen cari aja artikelnya di internet udah ada banyak gitu dan pastinya kalau cari fakta-fakta itu harus berdasarkan media yang terpercaya nih misalkan berita yang besar kompas kemudian liputan 6 dan lain-lain ya media itu juga bisa jangan sampai yang tidak terpercaya misalkan blok-bloknya orang atau sebenernya Wikipedia itu juga tidak bisa dipercaya 100% karena itu hasil blok-bloknya orang-orang yang nulis gitu iya jadi kalau bisa tetap berpacu pada media yang sudah terpercaya gitu temen-temen ingin tahu media yang terpercaya apa paling gampang cek di TV itu ada apa aja misalnya di TV channel ada Metro TV CNN nah itu pasti terpercaya gitu karena dilakukan dengan riset yang tepat ya iya mereka udah riset tepat juga begitu jadi kalau sarannya sendiri bagaimana menghasilkan sebuah tulisan yang kreatif temukan moodnya temukan goalnya kemudian lakukan riset yes dengan hal sesimpel itu pasti akan mendapatkan tulisannya sangat baik iya tentunya berdasarkan fakta-fakta yang baik juga bisa dinikmati juga iya kita sebelum bicara lebih jauh kita coba ke Mentimeter kita akan coba untuk melihat apa saja nih pertanyaan-pertanyaan yang yang muncul di sini wow ternyata sangat banyak pertanyaan wah semangat semangat banyak pertanyaan yang muncul di sini saya pikir teman-teman lagi awalnya saya sudah ada semacam stigma nih karena sebanyak yang off-camp pasti nggak banyak yang mendengarkan ternyata banyak nih yang sangat mendengarkan dan memberikan begitu banyak pertanyaan kita coba untuk memilih beberapa pertanyaan sebelum masuk ke sesi tanya jawab kita kita coba selain selain menjadi penulis ilkom bisa mendapatkan pekerjaan di bidang apa aja sekarang kalau teman-teman interesnya di public speaking teman-teman bisa jadi seorang public relations public relations itu apa itu kumas lah gampangannya gitu kita bisa melihat mungkin wakasek kumas kita di sini bagaimana kesehariannya bisa ditanyain pak kita ngapain biasanya pak itu kerjaannya apa gitu ya kalau misalkan saya boleh menjelaskan secara ringkas karena dulu saya juga seorang PR lulusannya itu PR itu bertugas untuk membangun citra atau image-nya dari perusahaan yang kita pegang katakan saya seorang citra nya seorang PR satu di sini tugasnya seorang public relations itu untuk membangun image yang bagus tentang petra satu lewat apa misalkan kegiatan seperti ini kemudian kegiatan ini akan dipublikasikan di website atau di instagram dan di situ orang-orang kan lihat sendiri gitu oh iya memang petra satu ini sekolah yang sangat baik karena mengadakan kegiatan selain belajar mengajar ada pengembangan bakat minat untuk siswanya seperti itu nah tugasnya kita ini menciptakan berbagai hal itu tadi entah lewat event lewat publikasi dan lain sebagainya itu supaya orang itu melihat wah citra petra ini memang bagus ya perusahaan ini memang bagus ya memang kredibel gitu nah itu yang baru dari public speaking atau di public relations itu misalkan teman-teman suka yang public speaking yang di depan layar nih jadi presenter juga bisa gitu jadi ada salah satu kakak kelas saya di ilmu komunikasi juga yang sekarang udah jadi presenter Metro TV di Jakarta sekarang siarannya gitu itu juga bisa atau teman-teman yang suka dengan dunia broadcast yang suka editing foto video itu juga bisa masuk ke ilmu komunikasi karena di ilmu komunikasi sesuatu hal yang bisa dimasuki di tim kreatifnya TV itu juga bisa kemudian jadi producer dan lain-lain itu bisa juga gitu jadi itu ilkom ya menarik kalian untuk ilmu komunikasi ini kita sambil mempromosikan program studi ilmu komunikasi uka petra jadi menjadi brand ambasador ini ya sebenernya itu kalau soal pekerjaan bidang pekerjaan di ilmu komunikasi oh ada satu nih pertanyaan yang menarik menurut saya gak pernah gak pernah writer blog writer blog kemudian kalau pernah gimana nih cara mengatasinya mungkin mulai dengan writer blog itu sebenernya apa gitu writer blog itu semacam halangan yang membuat kita gak bisa nulis gitu ya jadi semacam apa ya kayak gak bisa nulis aja gak ada ide gak bisa setiap kali nulis berasa kok jelek ya tulisannya seperti itu pernah mengalami pernah beberapa waktu yang lalu jadi beberapa bulan yang lalu karena kesibukan pekerjaan dan lain-lain itu akhirnya sama sekali gak bisa nulis jadi ceritanya selain bekerja yang sebagai social media strategis itu tadi sehari-hari saya juga bikin konten konten saya sendiri nih di namanya atreperosdiary di instagram gitu itu isinya lebih ke puisi cerita kemudian saya ngambil beberapa value-value dari film nah mungkin kalau teman-teman denger loh itu kan gampang cuman ngambil lihat dari film belajar dari apa ditulis gitu tapi pada suatu masa itu pekerjaan lagi sangat-sangat banyak sampai akhirnya sama sekali gak bisa nulis selain untuk pekerjaan beberapa bulan itu langsungnya ya jadi ada mungkin sekitar 3-4 bulan sama sekali gak bisa bikin konten apapun cara yang akhirnya saya lakukan untuk kembali itu lewat nulis jurnal sebenarnya jadi saya mulai waktu itu menulis jurnal kalau malam sebelum tidur nulis apa aja yang dipelajari hari ini gitu terus mulai pelan-pelan itu memaksakan diri untuk nulis gitu di instagram bikin story aja apa gitu foto langit gitu terus dikasih puisi atau dikasih quotes lah minimal kalau misalkan lagi gak ada ide untuk puisi seperti itu jadi waktu awal aku baca sendiri juga kok jelek gitu kan tapi ya itu namanya berproses ya jadi kita gak selalu bisa punya dapet ide bagus juga jadi yaudah kok jelek ya harus dilatih lagi terus biasanya yang memfilter itu mama saya mama saya bilang kenapa tulisan nung gini gitu tapi ya dicoba terus gitu jadi caranya ya latih terus jadi kalau misalkan teman-teman lagi kena writer gak apa-apa sih break sebentar mungkin itu tandanya teman-teman lagi butuh rehat sejenak butuh cari inspirasi lain temukan hal-hal baru misalkan pergi kemana gitu kalau misalkan sekarang covid lagi gak aman kan biasanya aku suka ini cuma naik mobil udah keliling Surabaya lihat hal-hal baru itu bisa refresh akhirnya dapat ide baru untuk nulis dan nulisnya ya kalau misalkan malu nih di publikasikan ya di buku buku harian atau buku jurnal dulu terus kemudian teman-teman juga bisa tulis di Instagram atau apapun dan upload aja udah gak apa-apa jangan terlalu merasa aduh nanti dinilai orang jelek atau apa itu berproses karena kalau dari situ orang juga akan melihat kok oh ya anak ini mungkin pada bulan-bulan tertentu kelihatan jelek tulisannya kok gak semangat ya tapi oh sekarang sudah balik gitu jadi orang akan menilai sendiri progresin kita gitu jadi apa yang kita lakukan orang akan melihat kemudian menilai ya iya jadi kalau kamu ada dalam situasi writer block saat ini siapa tahu saran dari kakakmu ini bisa membantumu untuk mencoba menulis kembali jadi memang pasti ya lah ada masa-masa dimana aduh malas nih aduh bosan nih iya pasti ada terlalu banyak aktivitas terlalu banyak tugas akhirnya gak sempat untuk menulis tapi mulai coba dari hal-hal kecil ya kayak tadi menulis lagi jurnal kemudian mencoba untuk memberikan ke orang yang terdekat iya kemudian akhirnya mood untuk menulis itu balik lagi gitu iya akan kembali lagi kita coba satu lagi sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan kita oh sebentar hal yang paling mengesankan dari menulis banyak nih pertanyaan hal-hal yang paling mengesankan dari menjadi seorang penulis paling mengesankan mungkin karena ini ya bisa menuangkan apa yang aku rasakan gitu karena kadang-kadang mau curhat itu sungkan malu di judge orang dan lain-lain paling mengesankan ya aku bisa aku bisa menuangkan perasaanku tanpa orang lain tuh sebenarnya tahu aku lagi merasakan hal tersebut itu yang paling istimewa sih menurutku ya kayaknya semua penulis melakukan iya iya betul-betul harus ekspor segala sesuatu yang dirasakan lewat tulisan tiba-tiba sudah keluar satu karya iya betul kalau misalkan dari segi penulisan di social media gitu kalau biasanya handle di brand itu paling mengesankan itu kalau dari kliennya bilang bagus ya gitu tulisannya ini bikin orang baca banyak gitu itu seneng banget sih gitu jadi satu motivasi juga begitu jadi itu mengesankan mengesankannya tadi kita sempat bicara soal hal yang membuat akhirnya penilaian orang lain yang jadinya kita down untuk menulis dan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan saat ini kalau kita bicara soal itu kita bicara tentang hambatan-hambatan atau tantangan yang pernah kamu alami selama mendalami karir sebagai seorang penulis atau sebagai seorang content writer apa aja nih yang sering dihadapi sebagai tantangan pertama pasti karena waktu ya apalagi kita masih punya kesibukan yang banyak mungkin teman-teman sekarang lagi kesibukannya untuk belajar kemudian untuk mengerjakan tugas dan lain jadi kehamat itu tantangan yang luar biasa sih untuk bagaimana kita menemukan waktu yang tepat dan mood yang tepat maksudnya gak kecapekan gak lagi PT dan lain-lain itu menemukan itu yang tepat waktu yang tepat itu pertama hambatannya yang kedua sih writer block itu tadi sih jadi ketika kita benar-benar gak bisa nulis apapun itu pasti sebagai penulis pasti sedih ya tapi ya kita harus mencari cara nih mengolah gimana caranya aku harus bisa cepat-cepat balik gitu itu yang gak balik ya itu itu hambatan-hambatan yang dialami selama ini oke kita bicara soal prospek pekerjaan menjanjikan atau tidak sih sebenarnya menjadi seorang penulis karena orang stigma seorang penulis ya ya penulis ya gitu-gitu aja nggak bisa hidup itu stigma aja ya bisa prospeknya seperti apa nih? sekarang sih prospeknya tambah luar biasa ya menurut saya karena waktu saya dulu SMA seusia teman-teman dibayangin saya kalau mau jadi penulis tuh harus menghasilkan buku cetak seperti ini nggak bisa yang lain oh ya mungkin lainnya jadi jurnalis gitu ya tapi jadi jurnalis kan juga pekerjaan yang cukup berat kalau menurut saya pribadi gitu jadi kalau prospek yang lainnya yang sekarang bahkan teman-teman bisa lakukan tuh misal mau freelance nulis yang sudah kebiasaan nulis itu bisa freelance juga karena juga banyak orang yang nyari freelancer artikel gitu kayak beberapa waktu lalu saya baru dapet projek untuk freelance nulisin 20 artikel gitu untuk website seperti itu itu bisa menjadi sampingan buat teman-teman gitu ya sambil yang ngumpulin portfolio atau hasil karya itu tadi kemudian teman-teman juga kalau lebih seneng main di Instagram itu juga bisa jadi content creator jadi yang namanya content creator itu nggak hanya influencer yang endorse hai guys aku hari ini minum ini gitu ya jadi ada hal-hal lain iya jadi selain yang itu juga ada yang sebagai penulis ini misalkan sebagai menuliskan tips-tips tentang finansial atau apa ya pastinya untuk menentukan bidang apa yang mau ditulis sesuai dengan kemampuan sesuai dengan pengetahuan yang teman-teman rasa tahu ya gitu ini bukan abal-abal atau source dari Google-Google terlalu banyak gitu itu sangat menjanjikan karena teman-teman dan ada beberapa influencer juga yang saya lihat itu kontennya dia itu nggak nggak nge-endorse barang yang gini gitu ya tapi dia sebagian besar itu dari menulisnya dia dia bikin konten karulsul atau yang slide-slide itu disitu banyak cerita banyak ilmu yang dia bagikan dan dari situ dia justru bisa dapat uang lah gitu ya jadi nggak hanya lewat tulisannya itu dia jadi di endorse lewat tulisan tapi juga dia mengajar sekarang gitu jadi karena dia membagikan pengetahuannya lewat tulisan orang lihat oh dia penulis yang hebat kemudian akhirnya dia dipanggil sebagai pembicara atau jadi pengajar di berbagai tempat jadi sebenarnya prospeknya luar biasa kalau teman-teman juga masih suka dengan yang buku ini masih jalan sebenarnya kalau misalkan dibilang sekarang siapa yang baca buku nah setelah arahin mungkin nggak kelihatan buku cetaknya tapi buku secara digital misalkan kalau boleh disebut WordPad teman-teman mungkin pernah dengar tutorial gitu teman-teman bisa dapat uang dari sana karena kalau semakin banyak menulis kemudian dapat ratingnya bagus ada kesempatan tulisan kita ini di log istilahnya dan orang yang mau baca harus bayar dan pastikan kita dapat penghasilan juga dari sana ya cuman gitu jadi kalau menjanjikan atau tidak sangat menjanjikan sangat menjanjikan apalagi sekarang di rumah aja gitu ya iya kebanyakan kita di rumah aja jadi apalagi judul buku ini di rumah aja ya tetap produktif tetap produktif akhirnya jadi menjanjikan atau tidak teman-teman menulis sangat menjanjikan untuk masa saat ini kalau bicara hal yang serupa kalau kita menjadikan saat menulis ini sebagai satu bidang karir kita atau satu bidang usaha kita boleh tidak sebenarnya akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari menulis bisa sih kalau sekarang ya kalau saya lihat sih yang cukup banyak itu sebagai content writer dan copywriter ya kalau mau yang dengan karir yang jenjang karir yang tinggi begitu jadi yang kalau teman-teman pernah tahu link in link in itu semacam Facebooknya orang cari kerja begitu disitu juga ada ya orang-orang yang mencari atau hiring content creator atau copywriter sorry content writer copywriter seperti itu dan perusahaan yang cari pun ya besar-besar misalkan shopping gitu ya ada juga dari Facebook dan lain-lain itu juga hiringnya itu dan ya dan pastinya itu ada jenjang karir lah kalau di sana gitu jadi semuanya itu pasti ada jenjang karirnya ya ketika ditekuni dengan baik dan kita mau menghasilkan sesuatu yang baik dari sana ya betul kalau bicara soal menulis pastikan tentu apalagi content content writer saat ini banyak ya nggak cuma satu atau dua orang saja bahkan komunitas-komunitas yang menaungi content content writer itu banyak banget bagaimana nih persaingannya sendiri kalau dari segi persaingan tuh banyak banget teman-teman karena pembelaki tadi udah mungkin disebutin bahwa ya nggak lulus ilmu komunikasi pun itu bisa menjadi penulis sebenarnya padahal kalau kita back to basicnya sebenarnya yang menulis sebenarnya ilmu komunikasi kemudian anak sastra gitu nah persaingannya pasti besar banget dimana nggak hanya lulusan dua jurusan ini yang bisa dinulis tapi orang siapapun sekarang tuh tiba-tiba saya jadi penulis gitu nah itu yang berat banget dan bagaimana kita menghadapinya itu adalah ya kita terus kembangkan kualitas tulisan kita kualitas kemampuan kita itu karena kalau misalkan nggak punya kualitas yang membedakan kita dari orang lain pasti nggak ada orang yang mau pakai tulisan kita gitu nggak ada yang melihat apa istimewanya dari punya yang dibandingkan orang lain itu yang pertama dan yang kedua koneksi sih pasti penting ya bagaimana kita ngumpung teman-teman di SMA temannya masih banyak juga menjalin persahabatan gitu karena kita nggak ada yang tahu bahwa mungkin di kedepannya justru sahabat kita teman kita yang ada di kanan dan kiri kita saat ini itu bisa menjadi sumbernya kita untuk bekerja gitu cejaring ya iya cejaring berkaya teman gitu oke ini detik-detik terakhir dari pertanyaan oke kita sampai pada satu pertanyaan yang sering muncul dan pasti banyak ditanyakan keuntungan apa yang didapatkan dari seorang penulis keuntungannya yang pertama nggak boleh bohong ya pasti secara materi kita dapat penghasilan dari menulis itu kemudian yang kedua paling penting sih menurutku ada portfolio tadi karena karya karya kita yang kita dapatkan saat ini ini kita nggak tahu kapan kita bisa menghasilkan yang lebih banyak lagi karena misalkan kalau teman-teman nanti sudah terjun dalam dunia kerja atau misalkan sekarang ada yang sudah mulai freelance pasti ke sebagian besar akan ditanya ini kamu sudah pernah nulis apa aja kamu udah pernah berkarya apa aja nah ini yang penting sih jadi keuntungannya ketika kita menulis hari ini bisa jadi tulisan kita hari ini adalah bekal penting di kemudian hari begitu jadi dan kemudian hari kemudian yang terakhir sih pastinya ini teman-teman juga akan selalu diingat gitu karena tulisan itu nggak akan pernah ada matinya gitu jadi karena sekali kita menulis ya sekali sudah terpublish itu akan tetap ada di situ gitu apalagi sudah menjadi digital ya sudah dipublish pasti tetap ada jejak digitalnya itu sih oke itu dia keuntungan-keuntungan yang kamu dapatkan selain cuan kamu juga bisa mendapatkan hal lainnya juga jadi bukan cuma itu sorry saya mau namain satu lagi dari dari menulis itu saya jadi bisa ketemu orang-orang terkenal oh jadi waktu di masa kuliah waktu itu saya aktif sebagai pimpinan redaksi majalah kampus dan lewat itu saya didugaskan sama dosen untuk mewawancarai kalau teman-teman tahu Andy F. Noya Kick Andy ya itu saya mewawancarai Kick Andy itu kemudian ada tokoh politik kita Johan Budi dan beberapa orang politik lainnya gitu ya itu saya bisa ketemu mereka karena itu kemudian sama di Lestari kalau teman-teman ada ngefans sama bukunya jadi yang Rapi Jali dan lain-lain itu semuanya saya dapatkan karena saya menulis itu bisa ketemu sama orang-orang yang terkenal semakin menginspirasi iya betul menghadirkan karya lagi iya betul kita kembali ke Mentimeter nih teman-teman sebentar saya coba untuk pilih-pilih oke banyak banget ya ini ada sekitar 2.000 pertanyaan wah 30 menit tersisa kita akan menjawab 2.000 pertanyaan oke ya sebentar mari kita lihat bagaimana awal untuk belajar menulis tadi mungkin sudah sempat disini tapi ada yang masih penasaran bagaimana awal untuk belajar menulis karena terkadang bingung mau mulai dari mana ditambah juga takut bila kalimat penulis tidak sesuai dengan kaidah penulisan oke kalau belajar menulis pertama sih tulis di hari ya itu paling gampang kita tulis di hari sehari-hari karena itu yang baca kita sendiri jadi one day kita baca juga oh ternyata kurang baik disini cara aku menulis dan lain-lain itu dan yang kedua misalkan teman-teman suka upload foto di instagram nah caption adalah sarana untuk belajar menulis gitu nah karena lewat caption itu kan bagaimana kita bisa menyampaikan pesan yang kita ingin omongin nih ke teman gitu itu bisa jadi sarana paling gampang buat belajar menulis kemudian untuk mengetahui kaidah penulisan yang benar sih kalau misalkan ranah penulisannya adalah penulisan yang santai lebih ke pop itu enggak terlalu esensial ya untuk itu yang penting kita tahu secara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar misalkan kalau misalkan menulisnya di Petra nah itu harus di sepasi Petra gitu ya kalau misalkan menunjukkan ke tempat berarti kita harus kasih sepasi ya seperti itu harus misalkan kalau misal hal lainnya menulisnya resiko atau risiko seperti itu kita yang perlu tahu tapi hal-hal lainnya sih sampai berjalan waktu teman-teman juga bisa google sih jadi kalau aku sendiri kadang enggak tahu bahasa Indonesianya penulisan yang benar misalkan apotek atau apotik gitu aku cari di google ada yang namanya website itu kbbi.camdikbud.com kayaknya atau .go.id aku agak lupa teman-teman bisa cek di official website-nya itu ada tentang penulisan-penulisan itu ada juga yang Puebi ya sekarang istilahnya Puebi itu semacam penulisan penulisan ejaan gitu ya penulisan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu itu juga sudah ada di website yang kbbi.camdikbud itu tadi jadi teman-teman cukup lihat ke situ terus kemudian nanti di crosscheck gitu tapi waktu menulis biarkan mengalir jadi karena inspirasi kalau dedikat kan hilang gitu arahnya kemana jadi biarkan mengalir aja teman-teman cernulis setelah selesai setelah teman-teman tuntas baru recheck lagi iya iya memastikan hal-hal yang bener nggak ya gitu teknik ya ya teknik menulisnya udah benar atau tidak dimastikan setelah hasilnya iya iya betul mencari ide dari berbagai hal sih ya bisa teman-teman nanti misalkan kalau mau niru caraku keliling-keliling kota cuman dalam mobil ya Johan cuman lihat kanan-kiri gitu oh iya kira-kira dan waktu keliling itu kita nggak boleh cuman pasif ya cuman keliling yaudah sudah sampai sini gitu tapi dimana kita ditantang untuk menjadi orang yang tetap aktif jadi melihat fenomena-fenomena apa yang bisa ditangkap gitu misalkan lagi keliling kemudian kelihatan wah lagi hujan tapi kalau ada orang tuh keroan di pinggir jalan itu kan aneh gitu ya nah itu bisa jadi sumber inspirasi teman-teman dimana melakukan hal yang sebuah hal yang sia-sia misalkan gitu terus kemudian teman-teman lihat ada orang boncengan nih naik motor berempat ayah ibu sama anaknya dua tapi mereka happy bagaimana bisa bahagia di sebuah kesederhanaan seperti itu jadi selain itu ya keliling-keliling tadi itu kita tetap harus aktif mungkin cara lain yang banyak penulis lain lakukan itu stay di cafe atau makan di luar itu kemudian lihat suasana baru dapat mood baru biasanya akan inspirasinya baru mengamati ya mengamati dengan aktif gitu karena mungkin biasanya kita gak dapat ide karena kita stay di tempat itu sudah terlalu lama jadi kayak apalagi yang mau di eksplor gitu mungkin kita butuh tempat baru suasana baru seperti itu oh ada yang tertarik dengan influencer karena tadi kita sebelum influencer Kak Regina apakah awal untuk menjadi influencer bagi yang mau jadi oh siap jadi kalau jadi influencer sendiri sih karena aku juga bukan influencer bener-bener ya jadi cuman ya aku senang berbagi konten tapi aku merasa aku belum disebut sebagai influencer kalau setauku kita langkah awalnya adalah kalau teman-teman interestnya misalkan di bidang F&B nih atau food and beverage yaudah teman-teman datanglah suatu cafe misal lagi makan disana bikin aja konten disitu misalkan kayak nge-review makanannya enak lah atau apa dan jangan sampai berhenti di kata-kata enak doang berusaha untuk mendeskripsikan lewat kata-kata lewat visualnya mungkin teman-teman jago edit juga di video di handphone atau di tiktok dan lain sebagainya teman-teman coba aja disitu review aja apapun yang teman-teman jalani dan kalau bisa teman-teman fokus aja ke satu hal gitu ini misalkan teman-teman fokusnya suka olahraga ya olahraga lebih banyak bahas olahraga teman-teman suka F&B yaudah jadi food blogger sekalian gitu karena kalau misalkan sebagai pemula dan sudah campur aduk itu yang jadi audiensnya jadi followers tuh bingung kamu ini mau jualan apa sih sebenernya gitu dan yang pertama juga perlu ditanamkan baik-baik itu teman-teman gak boleh berpatokan ngapain aku nge-review kayak gitu gak dapat uang nah itu menurutku big no ya karena kita itu sebagai orang yang baru baru mulai belum punya orang tuh belum tahu namanya kita kok sudah dikit-dikit uang itu menurutku sangat-sangat no sih jadi justru kesempatan itu bisa jadi teman-teman explore gitu ya karena kalau pun sampai sekarang kadang aku juga masih membantu ya beberapa teman dekat atau kayak dosenku yang masih dekat sama aku gitu aku kasih gratis lah disini aku nulis tulisin gratis buat mereka karena itu jadi panggung untuk orang tahu aku gitu kalau misalkan media untuk jajaring gitu iya betul media jajaring kalau sedikit-dikit sudah bayar sudah bayar gitu kan juga orang masih meragukan gitu ya kamu tuh siapa udah beneran bagus gak hasilnya aku udah minta dibayar gitu sih yang pertama sih teman-teman tarik tahu apa yang teman-teman paling suka yang passionate di bidang apa itu yang kedua jangan terpatok sama uang sih itu terus tinggal di eksplor lagi ya itu tadi bicara soal influencer ini baru lagi nih Kak saya orangnya pemalu tidak pandai mengenal mengenalkan seni berapa kali mencoba berkarya namun gagal karena konsistensi apakah ada saran apakan sifat dan bahkan cara menghadapinya sendiri terima kasih kalau masalah konsistensi itu sebenarnya dari kita sendiri ya yang perlu memaksa itu tadi jadi kalau misalkan teman-teman sudah minat di satu bidang tertentu misalkan di menulis atau menghasilkan konten di media sosial sudah komit oke aku mau ini harus konsisten karena itu sendiri kalau nggak konsisten juga susah karena itu juga jadi tantanganku beberapa waktu yang lalu sempat ikut kayak content creator workshop gitu selama satu minggu dan satu minggu itu memang dipaksain gitu ya bikin konten sehari minimal satu 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 dan memang setelah konsisten seperti itu memang awal langkah awalnya berat banget berasa aduh capek ya udah pulang kerja masih harus mikir konten ini gitu tapi di hari kedua hari ketiga mulai terbiasa gitu jadi untuk konsistensi sebenarnya itu bisa karena terbiasa kalau kita memaksakan itu pasti bisa dan urusan kayak malu nanti dibilang orang apa gitu jangan mudah patah semangat teman-teman karena setiap orang memang punya hak untuk menilai gitu tapi kita juga punya hak untuk tetap memperjuangkan karya kita mungkin kalau orang bilang karyamu kurang bagus kok karyamu kok jelek itu bisa menjadi evaluasi buat kita ke depan kita harus membuat yang lebih baik lagi jadi jadikan yang buruk-buruk itu tadi menjadi semangat buat kita gitu mungkin juga teman-teman perlu menetapkan satu role model tertentu kalau misalkan aku menulis aku ngefans nih sama satu orang aku mau jadi seperti dia ikuti caranya dia kemudian dimodifikasi yang ini kamu banget gitu misalkan saya ngefans sama Dilestari pingin jadi kayak Dilestari tapi membuatnya cara Dilestari itu diaplikasikan ke yang Regina banget seperti itu akhirnya bisa menghasilkan sesuatu iya betul oke oh ada yang nanya tentang membuat novel saya pengen bisa menulis novel tentang kehidupan LDR saya oke kemudian saya sebagai novel ataupun cerita komik jadi mau ambil cerita kehidupan LDR nya menjadi novel ataupun komik apakah saya bisa menerbitkannya seorang diri atau ras ada orang lain yang menerbitkannya bisa diterbitkan sendiri cara paling pertama misalkan ada kendala juga dari budget itu teman-teman bisa coba di salah satu apa kayak self-publishing sendiri gitu ya banyak sekarang misalkan nulis buku gitu ya paling besar sih nulis buku ya sekarang teman-teman bikin aja karya itu kemudian diterbitkan kalau aku sendiri sebenarnya ini udah pernah nih nyoba di nulis buku itu tapi mungkin karena waktu itu juga masih seusia teman-teman aku umur 17 waktu itu waktu menerbitkan dan keterbatasan eh sorry sisi kurang baiknya dari itu atau negatifnya dari menerbitkan sendiri sebenarnya karena gak ada editor jadi kita akan merasa sebagai penulis kita merasa wah tulisanku ini paling bagus saat dunia ini gitu ya tapi belum tentu hal itu buat orang lain juga bagus nah oleh karena itu sebenarnya kita butuh editor gitu kalau misalkan teman-teman mau cobain nanti dinulis buku itu teman-teman bisa karyanya itu atau tulisannya coba dikasih ke teman coba kasih ke sahabat terdekat gitu ya buat kasih masukan gitu karena waktu itu kesalahanku adalah aku tidak memberikannya ke orang lain buat baca karena aku waktu itu malu untuk dibaca ceritanya gitu jadi ngomong teman-teman yang ini masih belum terlaksana ya jadi setelah nulis gak apa-apa ditulis aja kemudian dikasih ke teman atau ke orang lain yang teman-teman bisa percaya dibaca di review kalau misalkan itu sorry itu bentuknya adalah buku cetak jadi kayak seperti novel-novelnya seperti ini gitu nah misalkan teman-teman lebih ingin menulis yang di digital aja itu bisa manfaatkan lewat tutorial atau lewat wordpad gitu karena pembacanya juga sudah sampai jutaan orang gitu ini tinggal bikin aja per chapternya gimana ceritanya gimana gitu nanti diterbitkan secara itu dan kalau teman-teman misal merasa dua kan cuman digital gitu masa ada apa ya masa oke gitu ya sebenernya oke juga karena teman-teman banyak banget penulis-penulis yang wordpad itu akhirnya difilmkan tulisannya jadi ketika emang teman-teman tulisannya bagus banyak membaca pasti juga ada jalannya untuk ada yang ngelirik ya iya ada yang ngelirik buat lebih baik lagi misalkan kayak pernah tahu serian my lecturer my husband itu sebenernya itu dari itu wordpad terus kalau Diernatan, Hello Salma dan lain-lainnya satu serian itu tiga kalau nggak salah itu semua juga jadi wordpad iya sekarang banyak produser mungkin ya yang ngelirik ke cari naskah lewat itu jadi kalau teman-teman yang tadi ceritanya bagus tentang LDR tinggal temukan satu konflik gitu ya karena kalau misalkan cerita tanpa konflik nggak ada sesuatu yang bikin gregetan itu nggak seru gitu ya iya betul sekali jadi kalau memang sudah ada konsepnya mau ceritanya tentang hubungan LDR nah tinggal temukan lagi yang jadi konflik utama atau mungkin jadi struggle mu itu apa itu di kulik begitu dalam dan misalkan mau menceritakan kehidupan itu jangan sungkan-sungkan menambahkan bumbu-bumbu ya dan tanda kutip bumbu tambahin drama-dramanya supaya lebih heboh gitu ya karena kalau misalkan cerita kehidupannya ada konflik tapi ya satu selesai gitu kan juga kurang menarik lah kalau dijadikan sebuah novel karena kalau novel perlu ada sebuah konflik besar terus kemudian ada konflik kecil-kecil gitu tinggal dikembangkan sesuai imajinasinya ini ada yang tadi karena kita sempat singgung tentang penerbit untuk mencari penerbit itu bagaimana alurnya Kak bila kita menyerahkan ke penerbit akan tulisan saya misalkan serta hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika ke penerbit alur ke penerbit terus hal-hal yang diperhatikan kalau biasanya ke penerbit yang besar sih email ya emailin naskah gitu ke mereka redaksinya mereka terus lebihnya tinggal menungguin mereka aja nge-review gitu dan proses reviewnya itu yang lama sih bisa sampai berbulan-bulan bahkan ada yang sampai satu tahun lebih gitu ya baru dikembalikan naskahnya tapi rata-rata sih berbulan-bulan itu nggak sampai bertahun-tahun setelah menunggu mereka review kalau biasanya mereka interes maka akan dilanjutkan akan diminta revisi sana sini dan lain-lain tinggal diikuti aja sih tapi kalau untuk menemukan aku mau menerbitkan di penerbit yang mana teman-teman balik lagi ke tulisan yang mau diterbitkan ini aku jadi sebenarnya penerbit itu kelihatan fokusnya mereka masing-masing misal penerbit Mizan Mizan itu lebih fokus ke cerita-cerita fantasi, petualangan gitu kalau punya cerita yang berkaitan dengan genre itu tinggal dimasukkan kalau Gramedia itu ada cerita tapi novel tapi lebih banyak didominasi sama cerita biografi pelajaran hidup seperti itu enggak kalau ada yang teen lead itu cerita-cerita SMP SMA gitu jadi kita yang harus riset dulu kira-kira penerbit itu ada mereka tuh karakternya lebih menerima atau menerbitkan naskah yang seperti apa gitu itu kalau soal alur-alur untuk penerbit kemudian disek apa riset dulu kemudian kita bisa menemukan nih oh ternyata si penerbit ini interesnya di sini iya gak tahu interesnya si penerbit ini sama dengan tulisannya mungkin bisa menjadi opsi yang baik iya betul tadi karena kita bisa sempat bicara soal platform platform media ada yang bertanya permisi Kak saya ingin bertanya yang dibayar oke saya baru menggunakan tapi dan sedang mengembangkan kualitas novel novel tapi ingin dibayar ingin mendapat ininya kalau pakai wordpad dan langsung dibayar sih menurut saya pribadi susah karena saya sendiri juga udah pernah coba gitu di wordpad dan emang agak susah untuk mendapatkan pembaca pertama pembaca kedua ketiga dan seterusnya jadi kalau misalkan berkarya melalui media-media itu sebenarnya kita butuh waktu untuk mengembangkan jadi anggapannya kita harus membuat cerita kita itu semakin menarik semakin bikin orang penasaran dan lain-lain sampai akhirnya tetap kita ketemu momen dimana tulisan kita viral ruami akhirnya banyak yang baca gitu dan dari situ baru kelihatan bisa dapat duitnya gitu tapi kalau misalkan baru awal memang agak susah sih kalau memang orientasinya pingin langsung dapat duit kalau menurutku lebih baik cari di website-website freelancer gitu sih itu yang kelihatan lah mungkin mengerjakan satu dua artikel ada pemasukannya gitu oh ada yang mencoba untuk memberikan satu kata-kata yang bagus disini wih karegina karegina tahu enggak bedanya kakak sama enggak enggak tahu apa tuh konsepnya harus begitu iya nggak enggak tahu gitu kalau kakak kok manis oh nice waduh waduh bisa jadi penulis nih bisa ya bisa ya tadi ada yang request buat ada yang tadi sempat saya baca sebentar kak bisa enggak buatin pantun ternyata tanpa kita buatin sudah ada yang buatin ya teman iya oke kita akan mencoba oke kita akan mencoba untuk mengecek beberapa pertanyaan lagi kalau teman-teman masih ingin mencoba untuk memberikan suguhan-suguhan untuk pembicaraan silahkan oh iya tadi ada yang nanya nih Pak Roki IG nya oh IG nya karegina boleh di share enggak nanti kayaknya ada yang penasaran kemudian ingin tanya-tanya soal menulis boleh enggak nanti di share iya boleh boleh ya teman-teman setelah Zoom ini selesai jangan langsung leave dulu kita akan coba menyampaikannya ke teman-teman host kemudian di cek IG nya karegina nya sendiri siapa tahu kamu bisa bertanya-tanya lebih banyak iya boleh pertanyaan kamu belum suka dijawab karena ini banyak yang bertanya sebenarnya ada sekitar 70-an pertanyaan dan tentu tidak semua harus kita jawab bisa sampai malam ya waktu kita tinggal 10 menit jadi pasti tidak semuanya kita bahas kita akan mencoba saya akan mencoba untuk memilih-milih sebentar apalagi yang perlu ini akan krik-krik ini cuma untuk membaca oh ini salah satu yang menarik juga tadi sempat kita sempat bahas juga bagaimana caranya membuat konten yang menarik tapi sesuai dengan sesuai bagi masyarakat tidak terlalu jorok karena kan konsepnya kita menghasilkan satu cerita yang menarik biasanya yang jorok-joroknya lebih banyak dimasukkan supaya menarik banyak pembaca yang gimana tuh untuk menghindari itu untuk menghasilkan karya menarik yang pertama ini ini nanti konten media sosial oke kalau konten media sosial sih yang pertama harus tahu namanya niche atau apa yang menjadi kesukaan dari followersnya teman-teman misalnya followersnya teman-teman ini sebagian besar sesama teman-teman SMA ya nah teman-teman sebagai teman-teman SMA kan tahu nih kira-kira anak-anak SMA itu apa sih yang dicari misalkan lagi galau tentang pacarnya atau lagi galau mau kuliah dimana nah hal-hal seperti itu yang bisa diangkat karena kita tahu wah ada orang yang bakal baca nih gitu tinggal diangkat bagaimana cara mengangkatnya dengan fun gitu misalkan di Instagram sekarang teman-teman bisa manfaatin reels nah bikin gerakan mau kuliah dimana harus gini-gini itu kan juga banyak gitu ya kemudian juga lewat konten-konten karusel itu juga bisa sih dimanfaatkan yang pertama banget harus tahu adalah apa yang disukai sama followersnya teman-teman kecenderungannya menemukannya gimana kak nah itu menjadi PR nih buat tahu target ah sorry followersmu itu siapa dia usianya berapa kemudian dia sekarang lagi sekolah misalkan sekolahnya apa SMP SMA atau lagi kuliah kemudian interestnya anak-anak seusia itu tuh apa gitu itu yang perlu teman-teman gali mungkin juga bisa dilihat dari postingannya mereka sehari-hari itu mostly tentang apa itu yang jadi sumber inspirasi kita untuk membuat konten begitu itu kalau di sosial media ya gimana kalau dalam dunia tulisnya sendiri menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku misalkan atau dalam bentuk novel gimana untuk menghindari supaya tidak harus kita kasih bumbu-bumbunya itu hal-hal yang jorok dalam bentuk untuk orang baca gitu kalau dalam karya tulis sih kalau dari pengalamanku memang sih memang sebagian besar orang kalau baca tulisanku aku bahas tentang cinta-cintaan lah gitu ya itu banyak banget yang baca biasanya aku men-trigger karena aku keluarin nih misalkan puisi yang tentang cinta-cinta itu setelah itu aku membahas tentang kehidupan masukin tentang kehidupan jadi perlu pancingan dulu tapi tidak berarti teman-teman harus bikin yang jorok itu tadi jadi temuin dulu yang kira-kira interes sama seusianya itu karena kan gak mungkin interesnya juga tentang cinta-cintaan aja terus itu bisa kegelisahannya mereka tentang apa itu yang dituliskan kemudian baru masukin pelan-pelan misalkan tentang kehidupan misalkan nih galau tentang kuliah yang secara umum kegalauannya cuma pilih universitas dimana gitu mungkin teman-teman bisa mengembangkan sisi lainnya oh iya kalau aku kuliah selain aku memikirkan universitas mana yang aku mau tuju aku juga harus mikirin setelah kuliah apa yang aku mau lakukan ya nah itu bisa jadi sebuah konten baru lagi begitu jadi gak harus menambahkan bumbu-bumbu yang cerita-cerita yang agak vulgar ada cerita-cerita yang jorok untuk menarik minat karena gak semua orang kali ya tertarik dengan cerita-cerita yang terlalu vulgar juga ada cerita-cerita yang sebenarnya cerita dari kehidupan jadi hari bisa menarik minat menarik iya itu menarik oke kita sampai di penghujung acara kita hari ini karena waktu kita sudah hampir selesai untuk menutup ini kita akan menutupnya dengan satu closing statement saya akan memberikan satu kira-kira untuk closing statement apa tips untuk mengembangkan bakat dan talenta bagi teman-teman yang lagi nonton oke buat teman-teman yang lagi berusaha untuk mengembangkan bakat dan talentanya yang paling penting teman-teman harus menemukan dulu apa yang paling disukai sama teman-teman yang teman-teman berharap ke depannya bisa terus melakukan hal itu dan mulai sekarang latih tekuni latih tekuni kalau misalnya ada kesalahan berusaha lebih baik lagi seperti itu jangan pernah bosan untuk berlatih itu sih jangan pernah bosan untuk berlatih temukan passionnya di dalam kehidupan kemudian cobalah untuk menambahkan dengan demikian berakhirlah spotlight also untuk seri yang ke-7 besok kita masih punya spotlight also untuk seri yang ke-8 topik di seri yang ke-8 juga salah satu topik yang menarik karena kita akan membahas tentang desain world topiknya adalah defensing the right path for your future nanti ada narasumber yang juga akan menemani teman-teman untuk membahas topik ini jadi jangan sampai teman-teman melewatkan topik seri yang ke-8 ini jadi pastikan untuk tetap menyaksikan seri-seri talk show kita kalau kamu kelewatan talk show-talk show kita kamu bisa mengeceknya di kanal youtube SMA Kristen Petra 1 demikian untuk rangkaian talk show kita hari ini terima kasih banyak Regina sudah berbagi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan terima kasih untuk kerja keras dari semua tim yang menghasilkan konten ini semoga semuanya bermanfaat buat kita semua demikian Tuhan Yesus memberkati Tadam Tadam Terima kasih Terima kasih.